Halo guys, jumpa lagi di channel Sobat Otomotif Kali ini Sobat Otomotif akan memberikan tips bagi kalian yang ingin membeli mobil X-Taxi Namun sebelum lanjut ke videonya kalian bisa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya Mobil bekas taksi menjadi incaran karena harganya yang sangat murah dan kondisi mobilnya yang masih layak jalan Secara kondisi, unit bekas taksi memang dijamin kelayakannya dan dilakukan rekondisi oleh perusahaan agar performa mobil tambah lebih baik lagi sampai di tangan konsumen mulai dari interior, eksterior, mesin-mesin yang kurang hingga melakukan upgrade mobil juga bisa ditangani oleh pool penjual mobil taksi Harga mobil bekas taksi memang relatif murah dan menggiurkan Namun harga-harga ini juga dilihat dari kondisi mesin eksterior dan interiornya sehingga diminta para calon pelanggan untuk melihat secara detail komponen-komponen keadaan mobil Meskipun harga taksi relatif murah, namun kalian perlu ketahui bahwa ada biaya tambahan untuk rekondisi agar mobil yang kamu inginkan sehat sampai di rumah Selain itu, juga kalian harus teliti dalam memilih mobil bekas taksi agar tidak menyesal di kemudian hari Untuk meminimalisir kesalahan pada saat pembelian Berikut ini beberapa tips agar membeli mobil bekas taksi yang harus kalian ketahui Siapkan dana untuk rekondisi mobil Armada taksi menggunakan berbagai jenis mobil seperti Toyota Etheos, Toyota Vios Limo, hingga mobil mewah Mercedes-Benz C200, dan Toyota Alphard Jika kalian sudah menentukan pilihan dan sudah mengira-ngira harga mobil tersebut sekarang saatnya kalian menyiapkan dana lebih untuk rekondisi mobil Tentunya harga dari mobil beserta dana rekondisi masih termasuk kategori mobil bekas yang murah Kira-kira kalian butuh kurang lebih 5-10 juta agar mobil tidak terlihat mobil bekas taksi dan sekaligus dana tersebut dialokasikan untuk rekondisi interior, eksterior, dan juga mesinnya Bukan mobil bekas banjir atau kecelakaan Ada baiknya kalian tanyakan kepada sales penjual mobil bekas terhadap kondisi mobil Jika mobil tersebut bekas banjir dan kecelakaan lebih baik kalian pilih mobil lainnya yang memiliki kondisi yang lebih baik Kalian juga perlu tahu dan teliti untuk mengeceknya sendiri dengan memastikan isi dalam mobil Apakah mobil itu bau apek atau bau lumpur? Apakah terlihat sisa-sisa bekas genangan pada badan mobil? Selain itu, lihat kerangka badan mobil Apakah ada kecacatan? Jangan sampai mobil yang kalian beli adalah mobil bekas kecelakaan Karena mobil bekas kecelakaan tidak akan kembali ke performa terbaiknya Perhatikan kaki-kaki mobil dan fitur lainnya Selain mesin, kaki-kaki juga menjadi salah satu bagian yang rawan rusak dari mobil bekas taksi Karena taksi yang harus menempuh jarak yang tinggi Kondisi mobil yang sudah tidak lama dipakai juga membuat performa kaki-kaki mobil turun Akan lebih sulit dalam mencengkeram jalanan Selain kaki-kaki mobil yang diperhatikan Kalian juga harus mengecek bagian detail fitur mobil lainnya Lihat jarak kilometer mobil Dengan melihat jarak tempuh Kalian dapat mengetahui seberapa lama mobil dipakai Dan seberapa sering mobil ini dipakai Jika kilometernya sedikit Itu bisa berarti bahwa masa pemakaian masih lebih lama Karena suku-suku cadang dan kebutuhan perawatan lainnya Seperti oli-oli dan filter-filter Masih belum perlu diganti Tak sedikit taksi yang jarak tempuhnya masih di bawah 100 ribu kilometer Oleh karena itu, kalian harus pintar-pintar dalam mencarinya Periksa surat-surat kendaraan Tips membeli mobil bekas taksi yang terakhir adalah Dengan melakukan pengecekan terhadap surat-surat mobil yang akan dibeli Kondisi surat harus sesuai dengan nomor rangka, nomor mesin, dan pastinya STNK serta BPKB Biasanya perusahaan taksi akan langsung membuat pelat hitam atas nama pembelinya Sehingga semakin mempermudah proses pembelian Namun ada beberapa perusahaan yang mengharuskan balik nama sendiri Sehingga terasa lebih ribet Jika hal ini harus terjadi Kalian bisa menawar mobil taksi itu lebih dalam Agar mendapat kepuasan yang maksimal Itulah kelima tips sebelum membeli mobil bekas X-Taksi Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Salam Sobat Otomotif Selamat menikmati Selamat menikmati